Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel Nah jadi di video kali ini aku bakalan nge-review rumah modern mewah dan estetik ya menurut aku Dan ya aku sekarang lagi bersama ya aku bersama babi guys Oke lanjut aja kita bicara sambil jalan aja lah ya kan Nah jadi bagi kalian yang mau ID nya nanti aku bakalan kasih di akhir video Jadi jangan di skip-skip ke lah ya oke Sip Siki Daud Oke selver jadi kita udah sampai ke rumahnya Gimana menurut kalian Jadi rumah ini disamping farm kita guys jadi ya enak itu pasti sejuk deh Iya gak sih kalian suka gak sih kayak rumah gini walaupun nanti bakalan bau banget sih bau hewan Nah jadi ini adalah samping-samping dari rumahnya Nah kayak gini Ini menurut aku sih lupakan keren sih dari rumah-rumah yang aku bikin sebelumnya Cuman aku gak sepro yang dulu karena udah lama Nah jadi ini kita mulai review aja Tadi ada ceri blossom Nah ini di depan rumahnya itu banyak banget kaca-kaca gitu biar lebih estetik gitu loh rumahnya Nah oke next kita Ke dekat pintu Nah jadi pintu itu transparan gitu loh guys kayak transparan warna hitam Jadi kalau kalian gak hati-hati ya bisa kesandung lah ya kan Eh ketabrak gitu Oke kita masuk Assalamualaikum Oke ya yang seperti biasa kita bakalan ketemu dengan ruang tamu Nah jadi disini ada tiga buah sofa warna hijau apa kita hijau lumut Terus disitu ada kayak Gambar pinkis Lukisan gitu di dindingnya dan ada alumi lightboard Terus di bawah ini ada karpet gitu guys karpet bulat Dan disini tuh ada kayak rumput gitu dan bunga gitu Jadi lebih kayak ke alam sih gitu Nah jadi disini tuh juga ada rak tv gitu Dan ada di dalamnya tuh banyak lah barang ceritanya gitu kan Nah jadi guys di propsnya itu udah penuh banget Tinggal satu lagi gitu Jadi kalau mau isi sepeda satu gak apa-apa Nah jadi disini ada tv dan alumi lightboard Next kita ke tempat ruang main laptop Eh salah Nah jadi disini yang tempat yang kecabanya itu Nah jadi disini tuh ada kursi Kursi gitu Kursi untuk main laptopnya Terus ada rak-rak Ada lemari laci gitu Terus ada bantal dan laptop Nah disini ada kaca Sekarang aja aku gak kasih tirai Karena ya memang Gak cocok gitu loh kok pake tirai Dan disitu ada wala Oke guys next kita ke kamar yang pertamanya Nah ini untuk kamar siapapun seterah siapa Nah jadi disini tuh ada Kayak meja rias dan satu set dengan lemarinya Dan ini kelilingan dari rumahnya itu Nah jadi kita review dari sini Nah jadi disini tuh ada kayak rumput gitu Terus disitu ada tirai Nah ini aku coba Coba tutup tirai ya Tapi susah banget Gak saya udah pake jetpack gitu loh Tuh Tuh susah banget Tuh Oke Gak masalah Jadi disitu juga ada rak gitu Nah disini tuh kan ada Di bawahnya tuh ada kayak Apa gitu sih Kayu tempat taruh lemarinya Dan di bawah kayu tuh ada Alumi lightboard Nah disini ada Ada kursi Untuk kita bercermin Terus kita bisa Pake meja riasnya Jadi kayak nge-set gitu loh Nah oke Next aja Kita review di bagian tempat kasurnya Sebelum itu disini Itu ada kaca gitu guys Kaca dan ada tirai Transparan Aku suka banget tirai transparan Cuma kalau misalnya Untuk di dunia Ya lah aku gak suka Karena takut Kalau malamnya guys Sama gak Kalian kayak aku Yang sama jangan lupa di like ya Nah Oke Jadi disini tuh kita bisa Lihat pemandangan gitu guys Pemandangan fromnya Dan kita bisa lihat Hewan-hewan Lagi bersantai Ada orang bisa makan Di kafenya gitu Nah next Disini tuh ada Zaputon Nah jadi kita bisa duduk Disini Biar kita lihat Outfit kita Atau apa lah gitu Di kaca Itu sudah karpet Dan ada Kasur Dari kasur kayu gitu Apa sih Bed one Bed one atau bed two One gak sih Nah jadi disini tuh Ada rak guys Ada dua rak Oke Next Kita review Di bagian sini Atau bagian kayak Musik dan baca buku Nah jadi disini ada piano Sebelum itu disini tuh ada Kayak tangga kecil gitu Oke kita coba Mainin piano dulu deh Nah jadi Sachi ini tuh Keren banget guys Oke canda Nah disini ada Ruang belajar mini aja Disini ada Vas Terus ada kursi Dan ada Rak buku Kemudian di belakang Rak buku itu ada Alumi lightboard Disini ada lukisan Dua buah Dan disini juga ada Kaca dua buah Kita bisa lihat Orang Kawin Eh kawin Nika Nika Di wedding couple Dan kita lebih kayak Ngelet kota sih Kalau banyak situ Oke next aja Kita ke kamar mandinya guys Sebelum itu disini ada Kayak set Warna pink Gitu Nah jadi disini Kita masuk aja Nah disini tuh ada WC WC Terus ada Ghost Apa sih Pisunya Ada Polypen Dan ada tirai Jadi kalian gak perlu takut lagi Untuk dilihat orang Kalau mandi Karena disini ada tirai Tahan air guys Jadi keren banget sih Ini kamar mandi Nah jadi disini tuh Ada shower Terus dibawahnya ini tuh Ada kayak Apa sih Kayak Biar airnya tuh gak masuk Gak menyebar gitu Di atas tuh ada Wallam guys Jadi kayak untuk lampunya Dan ya kita langsung aja Review di bagian Dapur dan meja makan Sebelum itu disini ada Kursi gitu Gak tau buat apaan Mungkin buat main hp Atau apa yang gak tau Untuk mengisi ruang kosong Di bawah tangga aja sih Oke lanjut aja lah Kita kesini Nah jadi disini tuh ada Meja makan Dan kursinya itu ada 4 guys Nah jadi meja makan tuh Kayak gini aja Simple Nah ini dapurnya Oke kita ke bagian Tempat masaknya Nah ini Dengan desain warna hijau Aku suka banget Jadi kalau kalian mau niri Juga gak apa-apa Nah jadi ini adalah Desain terbaru dari aku Nah jadi di atas itu Ada kayak rak itu Dari self one Dan rak yang Dari lemari Terus disini tuh Ada rak juga Ada 4 buah rak Dan ada piring Tempat cuci piring Terus ada Kompor guys Gitu Nah disini tuh Ada kaca guys Ada kaca Gitu Simple Cuman keren sih Menurut aku Oke kita langsung aja Coba keluar Nah jadi disini tuh Gak ada apa-apa sih guys Cuman kalau misalnya kita keluar Bisa Jumur kain Atau Kita ya bisa Lihat pantai Gitu Jadi kita bisa Kalau gak berenang sih Simple aja Jadi ngeloncat Eh mati dong Jadi kayak gitu Udah badan kapel Nah disitu juga Kita bisa langsung Keluar dari Rumahnya itu Menuju ke From Gitu Nah disini ada juga Pintu gitu Kayak sebelahan gitu Pintunya Gak tau berapaan Ya biar lebih Kebanyakan pintu Doang sih Nah gitu Terus Next aja Sebelum itu Sebelum kita ke tangga Disini ada Sekatan guys Sekatan Terus ada Lukisan lagi Dua buah Dan Di atasnya Lukisan itu Dah walom Oke Next aja Kita langsung Naik ke Atasnya Guys Nah di atasnya Ada Kamarnya Sachi Dan Eh Sachi Dan Tiara Ada Kamarnya Fajar And Tiara Dan ada Kamar baby Barunya Guys Yeay Nah jadi Sebelum itu Disini itu Ada lukisan Besar banget Sebenernya aku gak mau Tarok lukisan Cuman kayak Biar gak kosong gitu loh Dindingnya Jadi itu lukisan Dari piano Nah disini ada Sekatan guys Dua buah Biar ya babynya tuh Kalo misalnya lagi duduk Atau apa gak jatuh Ketangga Nah Disini tuh ada Fuzz And plane A Terus ada Kursi Dinding Cair Berapa tuh Gak tau Terus ada Meja gitu Untuk tarok makanannya Minumannya Atau mainannya Setara kalian Mau tarok apa Nah Terus Disini bawah ini Ada karpet bulat gitu guys Di atas itu Kayak ada Biar Babynya tuh Mudah tidur sih Nah disini tuh Ada lukisan lagi Dan di bagian itu Ada alumi legboard Dan ya kayak gitu Next aja kita Review kamarnya Si Tiara Tiara and Fajar Ini lumayan besar sih Nah jadi Di atas Disini tuh Ada Vice desk Dan Laptop Ya laptop Keceki aku Terus disini Ada Kayak Lukisan gitu Ada 4 buah Ya keren sih Jadi Terus disini tuh Ada Kayak Tangga mini gitu Untuk menuju Ke kasurnya Jadi kasurnya tuh Kayak agak Tinggi gitu loh guys Nah kayak gitu sih Contohnya Nah ini kita bisa tidur Jadi disini tuh Bed Tuh Kalau gak salah Terus disini ada Sekatan guys Sekatan Gitu Nah Oke kita masuk aja Ke ruangan TV Atau ruangan santai Kamarnya Nah jadi disini tuh Ada jabuton Ada Karpet Warna Coklat And Hitam Coklat Coklat tuh apa ya Brown ya Brown and Black Terus disini tuh Ada rak TV Kayak yang di bawah Cumannya kayak Lebih besar gitu guys Nah disini ada TV-nya Ada Laci Terus ada Lemari Desert ya Desert one sih Enggak sih Aku lupa Nah disini ada Fast and Plane A Dan ada Next aja Kita kesini Tempat yang kayak Kamar yang pertama Disini tuh ada Kayak Outfit kita hari ini Terus ada Meja Riesmini Gitu Oke next aja Disini tuh ada Tangga kecil Tangga mini Kita langsung aja Keluar Nah jadi di luar ini tuh Ada Kelam berenang mini guys Aku sengaja Gak bikin dalam Yang pertama Karena props Gak cukup Terus Karena kan ada baby Kalau misalnya dalam Nanti baby Gak bisa ikut berenang Kan sedih banget Huhu Oke Lanjut aja Kita review Pagarnya Jadi disitu ada Self one Terus pagar ini Kayak Bercorak gitu Jadi keren sih Gak bikin bosan Oke deh guys Jadi segitu aja Video reviewan dari aku Jadi bagi kalian Yang mau ID dari rumah ini Dan ini adalah ID nya So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye kalian Bye kalian